Sebuah truk pasir terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Rejali, Lumajang. Truk mengalami kerusakan mesin setelah terseret lahar Semeru sejauh 10 meter. Sementara di Trenggale, kelongsoran tebing setinggi 10 meter menghancurkan rumah seorang warga. Kamis siang, satu unit alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi truk pasir milik Ahmad Fauzi, Wadga Sumber Kedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Truk sempat terseret banjir lahar dingin di Sungai Rejali, Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Proses evakuasi terkendala, derasnya banjir. Evakuasi truk terpaksa menunggu banjir lahar dingin surut. Selain evakuasi truk yang terseret, alat berat juga membantu memperbaiki jalan tambang yang amblas terseret banjir lahar sepanjang 20 meter. Alhamdulillah tidak ada korban karena supir truk dan keretnya dievakuasi dengan alat berat loaded. Kendalanya apa sih Pak? Banjir mas, ini memang sekarang musim banjir. Dan ini sungai, ini sungai anakan kak sungai yang crossing dengan jalan tambang. Memang ini amat, sangat riskan. Karena khawatir banjir lahar dingin kembali terulang, tugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau para penambang pasir menghentikan aktivitas pertambangan. BPBD mengimbau kepada seluruh masyarakat di sepanjang bantaran sungai yang dialiri oleh aliran dari Gunung Sumeru, tetap waspada dan kalau perlu jangan menambang pasir karena ini sangat berbahaya sekali. Sebelumnya truk yang ditembangi amat Fauzi dan istrinya nekat melintas ketika sungai Rejali mulai digenangi banjir. Nahas, truk kandas di tengah sungai dan banjir lahar Gunung Semeru semakin besar. Walhasil, truk sempat terseret sejauh 10 meter. Sungai Rejali sendiri merupakan salah satu daerah aliran sungai yang dialiri lahar Gunung Semeru. Sementara itu bencana tanah longsor kembali terjadi di Trenggale. Kali ini menimpa rumah Warijan, warga desa Sumurup, kecamatan Bendungan. Rumah rusak berat akibat tertimpa longsoran tebing setinggi 10 meter. Akibat bencana alam ini dapur rumah jebol dan beruntung kejadian tidak sampai menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Delapan penghuni rumah dalam kondisi selamat. Kondisinya hujan deras sekitar jam 5. Itu bagian dapur yang kena tapi tidak ada korban jiwa. Longsor kali ini merupakan longsoran kedua yang menerjang rumah Warijan. Longsor pertama kondisinya bahkan lebih parah. Seluruh bagian dapur hancur tertimpa timbunan material longsor. Meskipun sebagian material longsor telah dibersihkan, penghuni rumah mengaku masih was-was karena bagian atas tebing terdapat sejumlah retakan. Tim Liputan